Kata Abdul Aliyah saya diceritakan hadis oleh putra paman nabi kalian Yaitu Ibn Abbasin Qola Kata Ibn Abbas Qola Rasulullah SAW Mawarortu layi lata usriya bi ala Musa Ibn Imran AS Saya ketika di malam diisrokan Saya diisrokan bertemu dengan nabi Musa bin Imran AS Nabi Musa itu adalah lelaki yang berkulit Sawu matang yang tinggi Jadun dan dempal tidak krempeng Seakan-akan nabi Musa itu adalah termasuk orang-orang suku Shonu'ah Kemudian saya melihat nabi Isa bin Mariam Dengan pastur tubuh yang dempal Yang putih ke merah-merahan atau merah ke putih-putih Dan saya melihat malikat malik penjaga neraka Dan melihat Dajjal Penterangan itu semua itu adalah ada di beberapa ayat yang saya yakin Saya diperlihatkan oleh Allah Ayat-ayat itu adalah arahnya ke nabi Musa Merjik domirnya ke nabi Musa Faratakum fi mirtim milaqo'ih Milaqo'ih itu adalah ke nabi Musa Kata Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa Haddasana Ahmad bin Hanbalin Usuraihi bin Yunus Kedudanya berkata Haddasana Hushimun Kuala akhbaruna Dawud bin Abi Hintin An'abil Aliyati An'ibin Abbasin An'arasulullah SAW Merrabiwadil Azraqin Bahwa Rasulullah SAW Bertemu Dengan Berjalan Bertemu di jurang Azraq Kemudian kata Rasulullah Jurang apa ini Mereka berkata Ini adalah jurang Azraq Kata Rasulullah Seakan-akan saya melihat Nabi Musa Saya melihat Nabi Musa Turun dari Dari jalan gunung Dari jalan pegunungan Beliau Nabi Musa Punya suara jeritan Bersuara jeritan Kepada Allah Ta'ala Dengan bertalbiah Dengan labiak Allah Merbaik Al-Ala baik Suma Ta'ala Saniyati Harsya Kemudian Rasulullah SAW Mendatangi Jalan gunung Jalan pegunungan Harsya Lalu kata Rasulullah SAW Ayu Ayu Saniyatin Ini Jalan gunung Ini jalan gunung Apa Mereka berkata Ini adalah Gunung Jalan gunung Harsya Jalan gunung Harsya Kata Rasulullah SAW Seakan-akan saya melihat Nabi Yunus Bin Mata Sedang menunggangi Ontak merah Yang ontak itu Dempal tubuhnya Nabi Yunus Memakai jubah Dari bulu Dari bulu domba Kemudian Kendali ontanya itu Adalah Ku adalah Tali Dari serat Sambil Bertalbiah Ku adalah Ahmad Ibn Hanbal Di hadis Ku adalah Hushyimon Hushyimon Yang ini Laifan Ibn Hanbal Berkata Dalam hadisnya Bahwa Kata Hushyim Yang dimaksud Khulbatan itu Adalah Laifan Serat Tali Serat Kurma Wahad Dasana Wahad Dasani Muhammad Ibn Musanna Ku adalah Haddasana Ibn Abi Adiyin Anadawud Anabi An Abil Ali Atina Abin Abbas Kata Abin Abbas Saya Berjalan bersama Rasulullah S.A.W. Bainamakata Al-Madinati Antara Makkah Dan Madinah Kemudian Kami Bertemu Dengan Dengan Sebut Jurang Lalu Rasulullah Jurang Apa ini Mereka Menjawab Wadil Azrog Ini Jurang Azrog Rasulullah Kata Rasulullah Seakan-akan Saya melihat Nabi Musa S.A.W. Fadzakar Namin Lawunihi Wasyari Syai'an Lam Yahfadhu Dawud Lalu Rasulullah Menyebutkan Tentang Warna Warna kulit Daripada Nabi Musa Itu Dan Rambutnya Ada yang Diterangkan Sedikit Yang Adawud Tidak Tidak Hafal Sudah Yang Disebutkan Rasulullah Nabi Musa Menaruh Menaruh Kedua Jari-jarinya Di Kedua Telinganya Beliau Bersuara Nyaring Kepada Allah Dengan Bacaan Talbiah Marun Dalam Keadaan Beliau Itu Melewati Jurang Ini Kemudian Kata Ibn Abbas Kemudian Kami Berjalan Meneruskan Perjalanan Sehingga Kami Bertemu Dengan Jalan Pegunungan Jalan Pinggir Gunung Atau Jalan Menuju Ke Atas Gunung Lalu Kata Rasulullah Ini Jalan Gunung Apa Mereka Menjawab Bahwa Ini Adalah Gunung Hersyah Awlaifun 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 Yang Gholu 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 Hersyah Gholu Hersyah Awlaifun Fakawla Kani Andur Ilham Musa Lalu Ketarsul Kata Ketarsul Allah Seakan Akan Saya Melihat Ilham Yala Yunus Alana Kutin Hamro Mengendarai Ontah Yang Merah Beliau Memakai Jubah Dari Bulu Domba Yang Kendali Ontah Adalah Tali Dari Serat Kul Batun Itu Dari Serat Marlon Melebihan Nabi Musa Melewati Jaran Ini Dengan Bertalbiah Dari